Intro Ciao ragazzi, ini Mikhail Jasin Kali ini kita ada di Art1 Gallery Untuk acara Grand Launching Black Eagle Maverick Dan juga New MyFest dari Victoria Arduino Bersama dengan Topin Indonesia Intro Akhirnya nih, setelah ditunggu-tunggu Maverick masuk juga ke Indonesia Apa sih Maverick itu? Apa yang menginspirasi dari Black Eagle Maverick? Jadi Maverick ini biasanya orang-orang yang bisa keluar dari box gitu ya Thinking-nya out of the box, mereka bisa berinovasi Mereka bisa menemukan penemuan-penemuan baru Menggunakan alat-alat yang tersedia di arsenal-nya mereka nih Jadi kenapa kita harus pakai Maverick? Kenapa Maverick? Itu karena banyak banget poin-poin keunggulan dari Black Eagle Maverick ini Yang pertama itu adalah innovation Jadi mesin ini banyak banget inovasi-inovasi terbaru Dari segi teknologi, dari segi desain Itu dia sangat banyak innovation-nya Terus juga yang kedua, itu dia ada artistry Jadi nggak cuma inovatif aja Tapi secara desain, secara craftmanship Itu juga dia pastinya yang paling mumpuni Terus juga yang ketiga itu ada sense of community Jadi kopi itu nggak cuma sekedar minum kopi doang Nggak cuma sekedar bikin kopi aja Tapi community-nya yang bikin kita itu bisa selalu berkreasi di industri kopi Yang keempat adalah heritage Atau warisan dari yang udah ratusan tahun nih Victoria Arduino bangun Sampai sekarang semua pengalaman itu Semua heritage itu ada di mesin ini Terus juga yang kelima adalah control Nah control ini si Black Eagle Maverick sangat mudah Untuk seorang barisa mengontrol segala macam variable-variable Mulai dari air, mulai dari teknologi pemanas Dan juga teknologi PID, suhu Itu semua dapat berkontrol sesuai dengan kemauan si barisanya Dan yang terakhir dan paling penting adalah sustainability Jadi Black Eagle Maverick ini Nggak cuma dia inovatif Nggak cuma teknologinya banyak Nggak cuma desainnya bagus Tapi juga semua ini Menggunakan energi yang lebih sedikit 37% lebih sedikit dibandingkan mesin sebelumnya Jadi Black Eagle Maverick ini banyak banget Inovatif-inovatif teknologinya Jadi teknologinya Yang dari lama dikembangin Supaya menjadi mesin yang sangat banyak inovasinya gitu ya Jadi kalau lihat dari desainnya aja Itu lumayan berbeda dari Black Eagle yang sebelumnya Sekarang touchscreennya lebih banyak lagi Nggak cuma di sini aja Tapi juga di individual group head Itu dia ada touchscreennya untuk mengontrol Di sini juga ada touchscreen untuk main controlnya Terus juga banyak teknologi-teknologi Yang membuat kita sebagai barisa itu Memudahkan kita untuk membuat kopi Contohnya PID di dalam sini nih Temperatur kontrolnya Dia itu jauh lebih sensitif Jauh lebih stabil Terus juga kalau kalian ganti nih Misalnya dari 93,2 derajat ke 93,1 derajat gitu ya Sedikit itu pun Dia langsung tuh Jadi sangat responsif Nggak nunggu 5 menit Nggak nunggu 4 menit Itu langsung Yang di dalamnya lagi Itu yang dikembangin dari Black Eagle sebelumnya Adalah T3 Genius Jadi yang sebelumnya itu namanya T3 Sekarang T3 Genius Kenapa namanya Genius? Karena dia lebih pinter lagi nih Jadi nggak cuma sekedar Manasin air Apa ya Dinginin mesin gitu ya Dia menggunakan teknologi yang baru ini Untuk lebih hemat tenaga Dengan cara Air yang biasanya kebuang di sini nih Kalau kita pencet gitu ya Kan ada air yang keluar Ada air yang ketarik balik Nah air yang ketarik balik ini Itu di Langsung disaring Bukan disaring Dimasukkan ke dalam sistemnya itu Untuk memanaskan air yang baru Jadi temperaturnya sangat stabil Dia nggak naik turun Sehingga energinya lebih sedikit Terus juga air yang baru Yang kita ambil dari bawah ini Dimasukkan ke dalam Lilitan gitu Di motornya Satu untuk mendinginkan motornya Jadi nggak perlu pakai pipas Nggak perlu pakai apa Yang kedua Untuk manasin air itu tuh Jadi Kan ada residual heat nih Dari motor Airnya diputer Mendinginkan motor Tapi airnya ini Jadi lumayan anget Begitu anget Masuk ke boiler Nah begitu dia masuk ke boiler Bukannya Manasin dari 25 derajat celcius lagi Tapi manasin Udah tinggal Dikit gitu ya Jadi Nggak banyak-banyak banget Gitu Inovatif teknologi berikutnya Yang sangat Apa ya Ini sangat Break Breakthrough gitu ya Itu adalah Purebrew teknologi Nah Purebrew teknologi ini Sepengetahuan saya Nggak ada di mesin Manapun yang lain gitu ya Cuma ada di Black Eagle Maverick ini Apa sih Purebrew teknologi Sebenarnya Purebrew teknologi itu Awalnya Berangkat dari Kemauan Tim Victoria Arduino Untuk Gimana cara kita bisa bikin Filter coffee Di Coffee machine gitu ya Di espresso machine Jadi kalau dilihat nih Mana ya Oh ini dia Kalau dilihat dia ada Yang baru Porta filternya Ini untuk Untuk bikin filter coffee Dia mesh filter Tapi Ngomonginnya bukan yang ini dulu Kita ngomonginnya di dalam sini nih Nah jadi Kalau bikin filter Sebenarnya gampang lah ya Tapi Yang Memungkinkan kita Untuk bikin filter itu Adalah si Purebrew teknologinya Apa itu Purebrew teknologi Itu kemampuan Mesin ini Untuk mengeluarkan air Secara Pulses Jadi Jadi biasanya Kalau mesin espresso itu Keluar airnya langsung Deres Ini dia bisa keluarnya Sedikit-sedikit Menggunakan pulse Atau denyut gitu ya Jadi gak Langsung Nah Karena menggunakan denyut ini Memudahkan kita Untuk membuat filter coffee Yang Lumayan sensitif Itu keuntungan pertamanya Tapi juga Ada keuntungan kedua Yaitu Kalau kita buat espresso Karena dia menggunakan Teknik denyut Menggunakan teknik pulses Ekstraksinya itu Menjadi lebih Sato Menjadi lebih Elegan gitu ya Gak langsung keluar High pressure Terus espresso yang dapat Rasanya itu Lumayan harsh Ini karena Teknologinya pulses Itu memudahkan kita Untuk meng-extract coffee Secara Lebih halus Lebih elegan Sehingga Espresso yang kita dapetin itu Sangat jauh lebih Taktalnya Sangat menarik Jadi produk baru yang berikutnya Yang kita akan ngobrolin hari ini Adalah The All New Mitos Jadi ini mitos yang Sudah diperbarui Jadi dari tahun 2013 Waktu pertama kali Mitos One muncul itu Itu udah sangat Merubah industri kopi ya Jadi kalau lihat banyak coffee shop Coffee shop Biasanya itu Ada Mitos One Karena reliable Karena dia cepat Gampang dibersin Segala macam fitur-fiturnya itu Nah Tapi di tahun 2022 ini Kita ada New Mitos Dimana dia banyak fitur-fitur Barunya Ada 6 sebenarnya Yang pertama itu adalah New Design Jadi kalau lihat disini Agak mirip Sebenarnya dengan yang Yang lama Tapi Ada desain barunya nih Head unitnya Itu baru Touchscreen Jadi gampang-gampang Gantinya Terus juga Di bagian Portafilter forknya ini Ini juga baru Sehingga Waktu kita masukin Portafilter itu Lebih gampang Dan Dia compatible Dengan berbagai macam Portafilter Jadi gak cuman Simonelli Group aja Tapi juga Portafilter-portafilter Merak lain pun Itu bisa masuk Terus juga Dari Mulutnya ini Kedalam portafilter itu Dia lebih efisien Sehingga gak banyak Coffee ground yang mungkin Keluar-keluar gitu ya Pas di grind Nah yang kedua Itu adalah Fitur absolute control Jadi waktu Mitos ini di desain Itu Kita mau supaya Segala macam Variable itu Bisa di control Jadi yang pertama Adalah Temperatur Mitos ini Sekarang Kipasnya ada dua Jadi ada dua fan Gak cuman satu Jadi lebih gampang Untuk dinginan Jadi kalau Coffee shop yang Rame banget Di grind terus Biasanya temperaturnya Lari-lari Ini bisa didinginkan Secara cepat Gak cuman dinginin aja Tapi juga bisa di control Paling rendah 20 Paling tinggi Hampir 40 derajat Celcius Jadi Secara barista Kalau kita mau Ngulik-ngulik copy nih Temperaturnya Dan akan dimana Itu kita bisa Control Temperatur kita Terus juga Fitur yang ketiga Adalah Improve user experience Atau UX Jadi kalau lihat disini Mungkin kalau dulu Tombalnya Untuk ganti-ganti ke menu itu Agak lumayan Panjang gitu ya Bukannya ribet sih Cuman untuk dapat ke menu Yang kita mau Itu agak panjang Untuk sampai ke sana Sekarang karena touch screen Itu dengan mudahnya Kita bisa Togel Ke Berbagai macam menu Yang kita mau Terus juga Kalau kita mau Ganti Coffee recipe Udah tinggal Disini aja Kita bisa Mendapatkan user experience Yang sangat mudah Jadi Mungkin barisan-barisan yang baru Gak punya seniornya disitu Tiba-tiba ditinggalin sendiri Bisa dengan Intuitif Dia ganti-ganti Fungsinya Sendiri gitu ya Terus juga New Matos ini Ada 4 version Jadi gak cuman satu aja Dia ada yang 75 dan 85 Apa sih bedanya 75 dan 85 Itu adalah Besarnya dari Bird Apa dari pisau nya Nah Yang 75 itu Sesuai dengan namanya 75 mm Jadi agak lebih kecil 85 Dia lebih besar gitu ya Makin besar Biasanya makin cepat Untuk gerain coffee Nah Di masing-masing 75 dan 85 ini Ada versi Yang standar Seperti ini Atau ada juga yang Grafimetrik Jadi kalau grafimetrik Dia itu Menggunakan pimbangan Jadi Tinggal di set Mau berapa gram Dia akan Keluar sendiri Itu ya Terus Fitur berikutnya Yang ada di keempat Model dari Mitos ini Adalah Klima Pro Jadi Klima Pro Tadi yang udah Sempat saya touch on Sebelumnya Itu adalah Dia bisa mengatur Si Temperatur yang ada Di grinder ini Gak cuman ngatur aja Jadi Biasanya kalau atur mungkin Atur terus kipasnya Lebih gede gitu ya Didinginin Atau kipasnya dikecilin Supaya Lebih panas dikit Nah kalau ini Dia karena ada dua kipas Dia ada algoritma Dimana Dia bisa memprediksi nih Kira-kira Oh ini lagi lumayan Sering dipakai Kalau ini terus berjalan Misalnya 5 shot lagi Udah kepanasan Dia bisa dengan pintarnya sendiri Itu Mengatur Seberapa besar Airflow nya Supaya temperaturnya itu Tetap terjaga Sesuai dengan yang Kita mau Terus Fitur berikutnya Yang tadi udah Saya sebutin juga Itu adalah si Touchscreen display nya ini nih Jadi Touchscreen display nya Sangat responsif Dia Dipencet Langsung Apa ya Langsung-langsung cepat gitu ya Nggak ada lagging-lagging nya Terus juga lumayan Lumayan sensitif Dimana Kalau Punya jari yang agak besar Kayak saya gini Ya Oke lah gitu ya Nggak 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 Kepencet-kepencet yang Yang lainnya Nah Terus Fitur yang terakhir Yang Sesuai dengan Tema sustainability Adalah Zero waste Jadi Kalau dilihat disini Secara desainnya Mirip dengan yang Mitos 1 Tahun dari awal 2013 Burr Dan langsung Ke shoot nya Tempat keluar Nah tapi Yang dibikin lebih Efficient lagi Sehingga zero waste Adalah Posisi dari Burr Mulut Fork Dan porta filter Begitu dimasukkan Dia itu sangat efisien Sehingga Tidak ada Coffee grounds Yang keluar-keluar Ke Samping-sampingnya Nah Jadi Itu Segitu banyak Fitur-fitur inovatif Terbaru dari New Mitos ini Can't wait to try it Oke Jadi sekarang Kita akan Cobain Mesinnya Kalau secara visual Dulu Lumayan berbeda Dari Black Eagle Yang Yang lama Sudah banyak Fitur-fitur baru Jadi Yang sini Adalah Display Untuk Kita tahu Di ekstraksi Khusus Group ini aja Jadi Ini yang khusus Group ini Yang kanan Khusus Group kanan Habis itu Yang di tengah ini Baru yang Meng-control Semua Mesin ini Jadi kalau disini Agak beda nih Dari yang lama Display-nya Ada yang Di atas itu Espresso Jadi kalau kita pencet Yang ini Itu modenya Espresso Kalau kita pencet Yang ini Dia pindah Ke mode Pure Brew Jadi Menggunakan Si Porta Filter Yang untuk Filter coffee Begitu kita pindah Dia akan Langsung berubah juga Di sini Display-nya Terlihat Temperatur Kemudian Profile Brewing Dari Si Mesin kopinya Jadi yang untuk ini Medium Rose Bisa pilih Light Medium Rose Atau Advanced Namanya Advanced itu Yang kita bisa atur Sendiri Kemudian Di sini Mode dari Si Kopinya Pure Brew Itu ya Kemudian Kalau kita lihat Yang sebelah sini Ini mode Espresso Terlihat 90 derajat Kemudian ada Ini Pure Brew Tech Jadi beda Sama yang sebelumnya Yang sebelumnya itu Dimatikan Pure Brew Tech-nya Ini dinyalain Nah Apa bedanya Kalau yang Pure Brew Tech ini Dia itu yang menggunakan Denyut Atau Pulses Jadi ini Lebih Apa ya Lebih elegan Extraksinya Lebih pelan-pelan Lebih santai Dibandingkan dengan Yang Off Kalau off ini Dia Langsung Menggunakan Pressure yang Lumayan Deras Kemudian Di bawah ini Ada fitur Digassing Namanya Di sini Bilangnya Digassing Tapi sebenarnya Lebih ke Pre-infusion Jadi Airnya keluar dulu Habis itu Dia mati Beberapa detik Baru dia Keluar lagi Kemudian Ini modenya Espresso Dibandingkan Dengan Misalnya Kita Menggunakan Yang Pure Brew Terus juga Si mesin ini Punya Settingan Boiler yang baru Jadi Boilernya Diperkecil Jadi Tidak terlalu Banyak Kapasitasnya Tapi Karena Mesin ini Lebih Efficient Manasinnya Bisa Lebih Cepet Terus Pressure Jadi Lebih Tinggi Yang Biasanya Satu Koma Beberapa Bar Sekarang Jadi 2,1 Bar Nah Untuk Itu Supaya Diciptain Itu Supaya Dia Bisa Satu Steamnya Lebih Cepet Kedua Dia Juga Bisa Menggunakan Air Atau Udara Yang Lebih Kering Sebenarnya Dibandingkan Kalau Pressure Sedikit Biasanya Dia Kedilut Gitu Ya Nah Terus Settingan Dari Steam Knob Ini Ada Dua Yang Satu Adalah Perch Jadi Kalau Dilepas Dia Mati Kemudian Ada Dua Setting Untuk Jenis Jack Yang Berbeda Yang Pertama Adalah Settingan Untuk Jack Yang Lebih Kecil Kemudian Yang Kedua Adalah Untuk Jack Yang Lebih Besar Jadi Yang Ini Tenaganya Jauh Lebih Keras Gitu Ya Jadi Ini Kita Bisa Tergantung Kita Mau Pakai Jack Yang Sebesar Apa Ini Kita Bisa Gunakan Sesuai Kebutuhan Dan Juga Kalau Barisa-barisa Mungkin Yang Baru Belajar Gak Gak Berani Pakai Yang Gede Gitu Ya Steam Bisa Pakai Ini Supaya Lebih Terkontrol Oke Sekarang Kita Akan Coba Bikin Kopi Dan Pastinya Ada Auto Perch Yang Udah Gak perlu Diomongin Lagi Kali Ya Kalau Victor Aordino Yang Baru-baru Mesinnya Selalu Ada Auto Perch Oke Kita Kita Akan Pake New My Toast Nya Ini Kebetulan Model Yang Kita Gunakan Adalah Yang My 85 Jadi Dia Barinya 85 Millimeter Itu Dia Lebih Cocok Untuk Coffee Shop Coffee Shop Yang Rame Jadi Lebih cepet Nih Atau Kalau Coffee Shop Yang Rame Pun Tapi Malus Nunggu Lama Lama Bisa Juga Pake Yang Ini Oke Sekarang Bedanya Dengan Black Eagle Yang Lama Adalah Kalau Mesin VA Yang Baru Tombolnya Kalau Yang Dulu Yang Kanan Itu Yang Manual Sekarang Yang Manual Itu Yang Tengah Kiri Yang Udah Volumetric Kanan Volumetric Kalau Dia Mesin Gravitek Itu Sama Tengahnya Manual Kiri Yang Di Program Gram Yang Berapa Kanan Yang Juga Di Program Oke Jadi Kita Akan Pake Yang Sebelah Kanan Hari Ini Untuk Mendapatkan 60 Millie Copy Gunakan PB Digitek Jadi Kalau Mungkin Kedengeran Kali Ya Maiknya Kalau Dideketin Mungkin Kedengeran Itu Dia Bunyi Mesinnya Beda Dengan Yang Kalau Langsung Keluar Terus Airnya Jadi Ada Denyut Nah Dia Kelihatan Disini Begitu Dia Kekiri Berarti Dia Agak Lebih Pelan Begitu Dia Di Tengah Berarti Dia Yang Lebih Pressure Lebih Banyak Gitu Oke Jadi Tadi Ini Udah 21 Detik Really Nice Oke Jadi Sekarang Kita Akan Bikin Kopi Yang Menggunakan Purebrew Technology Jadi Ada Beberapa Yang harus Diganti Yang pertama Yang diganti Adalah Function Disini Jadi Kita Dari Yang Espresso Sekarang Kita Pindahin Ke Purebrew Disini Yang Bentuk Segitiga Kebalik Habis Itu Si Portafilter Kita Ganti Kita Keluarin Ganti Menggunakan Yang Si Purebrew Punya Penting Jangan Salah Nah Ini Dia Pastinya Bisa Pake Kopi Sebenernya Grand size Lumayan Terserah Tapi Harus Jauh Lebih Kasar Dibandingkan Kalau Grand size Espresso Karena Dia Si Basket Ini Adalah Basket Filter Oke Jadi Ini Kita Udah Set Di 88 Derajat Celcius Terus Dia Profilnya Medium Ini Kita Akan Pake Kopi Yang Sama Kita Pake Di Espresso Tadi Itu Roasting Medium To Dark Tapi Aku Pake Yang Medium Aja Terus Button 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 Sudah Set Jadi Di Dalam Sini Yang Ini Mengeluarkan 150 Milik Air Yang Ini 250 Jadi Tergantung Dosenya Yang Kita Pake Disini Berapa Kita Bisa Pilih Di basket Ini Muat 20 Gram Kopi Tapi Tadi Udah Coba Coba Kalau 20 Gram Kors Banget Agak Kurang Masuk Jadi Kalau Mau Mungkin Kalau Mau Masuk 20 Gram Harus Agak Sedikit Lebih Oke Sama Seperti Espresso Mesti agak Didistribusikan dulu Supaya rata Terus Kita ambil Cup Masukkan ke dalam Gak perlu Di-temp Gak perlu Di-apa-apain Setelah kita Menjap Tombolnya Dan Tunggu Aja deh Kelar Gitu ya Ini Kalau Kedengeran nih Dia Mengeluarkan Pulse Airnya Dan Bedanya Sama Espresso Kalau Pure Brew Ini Dia Akan Terus-terusan Menggunakan Pulse Jadi Kalau Lihat Disini Airnya Udah Mulai Turun Ini Dia Akan Keep Going Sampai Dia Keluar 150 Mili Yang Udah Kita Set Itu ya Dan Si filternya Ini Dia Mempunyai Dua Lapisan Jadi Double Mesh Tujuannya Apa? Supaya Gak ada Sedimen-sedimen Yang keluar Ke Kopi kita Pastinya Kalau kita Grind Lebih Halus Dia Akan Mungkin Ada sedikit Yang keluar Tapi Kalau Normal Filter Setting Biasanya Itu aman Gak ada Yang keluar Dan Juga Karena Dia Punya Metal Mesh Ini Dia Itu Bodi Kopinya Biasanya Jauh Lebih Round Lebih Tebal Dibandingkan Yang Paper Filter Jadi Ini Memudahkan Barisa Biasanya Kalau kita Bikin Filter Kopi 5 menit Tuang Sendiri Itu Lumayan Lama Ini Kita Bisa Tinggalin Sudah Diatur Terus Kita Bisa Bikin Espresso Atau Order Order Yang Lainnya Oke Ini Sudah Selesai Total Waktunya Ada Di Atas Sini Selesai Di 93 Detik Jadi Satu Setengah Menitan Sudah Kelar Gitu Ya Oke Jadi Kita Udah Ncobain Mesin Black Eagle Maverick Dan Juga New Maithers Keren Banget Mesin Mesin Pastinya Black Eagle Maverick Very Innovative Banyak Mainan Mainan Baru Yang Bisa Dicobain Bahkan Kopinya Sama Itu Kita Bisa Ekstraksi Dengan Sedemikian Rupa Sehingga Kita Bisa Explorasi Rasanya Banyak Banget Dan Juga Dimudahkan Dengan Si New Maithers Jadi Karena Gampang User Experience Bagus Banget Itu Dengan Gampang Kita Bisa Ganti Parameter Membantu Kita Untuk Bikin Kopi Yang Enak Oke Jadi Kalau Kalian Mau Tanya Tanya Bisa Tanya Di Box Di Bawah Sini Ntar Kita Bantu Jawab Dan Kalau Kalian Mau Lihat Mesin Itu Bisa Datang Ke Showroom Tovin Terdekat Di Kota Kota Kalian Alright I'll See you Next Time Arifadarci We Before